Mengulik sejarah Cikal Bakal Kesultanan Banten. Sebelum Kesultanan Banten berdiri, para tokoh kerap berkumpul di Sungai Cipanten yang berada di Kabupaten Serang. Pertemuan ini digunakan untuk bermusyawarah, siar agama dan merumuskan strategi untuk melawan para penjajah. Keberadaan Makam Kijaya Sakti Pusar Nagara, Eyang Pusar Bumi, Nyimah Seratus Suki dan Kibuyut Zalim atau Raden Sanca Lodaya di Kampung Masigit, Desa Sukabares, Ciomas, Kabupaten Serang. Menjadi bukti perjalanan sejarah awal mula perdirinya Kesultanan Banten. Sebelum Kesultanan Banten berdiri, para tokoh dan waliullah berkumpul di Sungai Cipanten untuk melawan pejajahan. Pemuka agama di Kecamatan Ciomas mengungkapkan tempat ini mempunyai 30 karomah dan beberapa tempat penziarahan seperti Makam Kijaya Sakti Pusar Nagara, Eyang Pusar Bumi, Nyimah Seratus Suki dan Kibuyut Zalim. Di antara 30 karomah yang ada di sini, salah satunya adalah air Sungai Cipanten yang saat ini terkenal dengan titik 0 Sungai Cipanten. Setiap hari Jumat sampai hari Minggu, lokasi ini selalu ramai dikunjungi penziarah dari Bandung hingga Kalimantan. Penziarah dari luar daerah juga kerap mengambil karomah dari air Sungai Cipanten yang memiliki nilai sejarah. Salah satunya menjadi tempat bagi para syek, tokoh dan waliullah berkumpul untuk membentuk Kesultanan Banten. Yang mau jarah ke Banten, mau ke mana aja, ke sini dulu jarahnya, ke pusat negara dulu biasa, pusat negara Cipanten. Jadi ini sebelum ada Banten udah ada? Udah ada ini, gak ada, maka ada ini, langsung punya di Banten. Cikal bakal Banten itu ada di sini? Iya, ada di sini. Yang jarah ramai pada sini? Ada aja yang jarah, ada. Capal Mestri Syam juga ada yang jarah. Sebelum Banten berdiri, Gijai Sakti pusat negara sudah ada. Oleh karena itu sebelum kemana-mana, para penziarah datang ke sini untuk memanjatkan doa pada Allah SWT. Si Banten, jadi Cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten, insya Allah kalau gak menyalahi riwayat atau sejarah dari para sepuh, para awliya, wali Songo pun dikutip beberapa para tokoh, alim ulama. Jadi sebelum berdirinya Kesultanan Banten itu, wali Songo memusawarakan di sini, para sepuh-sepuh yang ada di sini. Para penziarah dari berbagai daerah sering datang ke makam Kijai Sakti Pusat Negara, kemudian turun ke bawah kaki Gunung Karang untuk melanjutkan perjalanan ritualnya, ke makam Pusat Bumi, Nyima Seratus Ugi, dan Kibuyut Zalim. Serang Banten